Anda masih bersama kami di Detak Kepri Walam, saudara siapa yang tidak suka dengan serabi? Makanan yang biasa disantap menemani pagi dan sore saat bersantai dengan keluarga. Dengan menyediakan bermacam varian rasa, serabi solo dapat kita temui di Batam TV Harbor Bay Night Market. Adalah Bustomi, pria asal Jawa Tengah ini, yang membuka stan serabi solo di Batam TV Harbor Bay Night Market. Membuat serabi solo telah ia tekudi sejak tahun 1997. Namun untuk berjualan serabi di kota Batam, baru ia lakoni sejak tahun 2018. Berangkat dari pengalaman panjang yang ia alabi, serabi hasil racikannya pasti tidak akan kita ragukan lagi. Satu serabi di tempatnya dibanderol dengan harga hanya Rp 2.000, dengan lima pilihan topping, yaitu keju, coklat, nangka, jagung, dan kacang. Menu best seller di kedainya yaitu serabi keju dan coklat. Pria asal Cilacap ini menyebut alasan mengapa disebut dengan serabi hasolo. Menurutnya, selain memang serabi yang dibuatnya berasal dari Solo, serabi ini juga tidak berkuah seperti serabi pada umumnya. Namun dalam proses memasak, langsung ditambah dengan kuah santan, sehingga terkesan tidak berkuah. Ada rasa apa saja Pak di sini Pak? Keju, coklat, nangka, jagung, dan kacang. Yang biasanya banyak dibeli masyarakat kira-kira apa Pak di sini? Keju sama coklat. Keju sama coklat, oke. Kenapa Pak disebut dengan serabi Solo? Karena ini asal mulanya memang dari Solo. Solo, mungkin yang berbedakan dari serabi lainnya itu seperti apa Pak? Sebetulnya kalau serabi Solo itu tidak pakai kuah. Jadi langsung kuah kita masak jadi satu dengan adonannya. Dalam satu hari, Bu Somi mengaku bisa menghabiskan bahan sebanyak 4 hingga 5 kg adonan. Selain itu, dalam mengolah bahan menjadi adonan, menghabiskan waktu sekitar 4 jam lamanya. Pengolahan bahan ini ia biasa lakukan pada pagi hari dengan dibantu oleh istrinya. Serabi dibuat menggunakan wajan kecil agar menyesuaikan bulatan serabi yang pas. Setelah dimasukkan adonan dan terlihat setengah matang, akan menambahkan santan yang biasa dijadikan kuah. Setelah pinggiran serabi berubah warna kecoklatan, maka serabi telah matang dan siap untuk diangkat. Bagi masyarakat Bataan, silakan datang ke naik market Mabodwe dari tanggal 26 sampai tanggal 4. Datang, jangan lupa datang ke setahun serabi Solo. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.